Halo, kembali lagi kita mau lihat video COC Town Hall 8 Ya, inilah attack Town Hall 8 menggunakan sebuah peraturan Ya, ini dia event Town Hall 8 Ya, bagaimana hasilnya? Ya, inilah kita akan mau bahas pertama dulu ya Peraturanannya adalah, satu adalah membuat clan Dimana satu clan itu baru level 1 ataupun level 2 Isinya adalah, semuanya adalah Town Hall 8 50 membernya adalah Town Hall 8 Tidak ada Town Hall 9, tidak ada Town Hall 10, ataupun Town Hall 11 Jadi semuanya Town Hall 8 Oke ya, dan isi CC-nya juga dari Town Hall 8 Spell ataupun pasukannya, semuanya harus dari Town Hall 8 Dan itu yang pertama Yang kedua adalah, menggunakan PK tidak boleh lebih dari 2 Wow, PK hanya 2 Dan untuk menggunakan Hog Raider tidak boleh lebih dari 10 Wow, wow Hog Raider tidak boleh lebih dari 10 Dan untuk menggunakan naga tidak boleh lebih dari 5 naga Jadi misalkan kalian menggunakan 10 naga, itu tidak diperbolehkan Hanya cukup membawa 5 naga untuk attack war kali ini Ya, perhatikan disitu ya Tadi membawa 2 PK, 2 Golem, dan 10 Hog Raider Ya, 3 heal spell untuk memberikan heal untuk Hog Raider Oh, pertama heal untuk Wizard ya Perhatikan disitu ya Sebenarnya ini adalah untuk memberikan heal Wizard Ya, bukan untuk Hog Raider ataupun untuk apa Ya, karena Wizard di belakangnya sangat membantu sekali Di Town Hall 8 Ya, dan buat kalian yang Town Hall 8 Sangat seru ya Pastinya kalau attack war dibikin peraturan seperti ini ya Tidak boleh menggunakan ini, ini, itu Dan hanya boleh menggunakan pasukan ini, 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 itu Dan pula dibatasi pula pasukannya Oke, keren dan sungguh sangat tegang ya Bagaimana kombinasi dan caranya Oh ya, Town Hall 8 ini juga dibatasi untuk membawa 10 balon ya Tidak boleh lebih Oke, dan bisa dilihat disitu ya Kalau kalian memang Town Hall 8 Pastinya kalian attacknya ini sangat santai ya Masih ada 2 Wisa di belakangnya 2 Archer, 2 Goblina Karena sangat membantu sekali ya Untuk membersihkan Dan ya, terburuk waktu seperti ini ya 12 detik lagi Dan harus bisa rata Oh, keren sekali Dan itu dia 2 spell dibuang disitu Dan menghasilkan 3 bintang Mister Robert dari tim kawan lama Bisa dilihat Keren sekali ya 3 bintang Ya, attack selanjutnya Masih dengan rule Atau peraturan yang sama tadi ya Dan ini semuanya adalah Peraturannya sama ya Dan Bisa dilihat disitu 2 PK 1 PK 2 Golem Berapa Hulk Raider ini ya Dan 8 Balon Bisa dilihat disitu ya Mister Fari dari tim kawan lama Menggunakan pasukan ini Dan 3 heal spellnya Diperhatikan untuk PK dan juga Wiset ya Tentunya Wiset Wiset kalau diberi spell heal ini Dia Lebih Lama sekali ya Untuk matinya ya Dan Gimana cepat Sekali Penyembuhan dari Wiset itu sendiri ya Seperti halnya Hulk Raider ya Kalau diberi Heal spell Bisa dilihat Langsung Hijau kembali ya Walaupun merah Dia langsung hijau Merah langsung hijau Wiset pun seperti itu Oke Keren sekali ya Nah Cukup bawa 8 Hulk Raider Dan disini bisa dilihat Masih ada 8 Balon Belum dikeluarkan Bagaimana caranya Ya tepat sekali 4 2 2 Balon untuk Yang namanya Archer Tower ya Hanya tersisa 2 Archer Tower disitu ya Tapi sayang Balonnya sangat Masih merah Jadi terkena Berapa tembakan pun Langsung jatuh Oke Keren sekali Dan seru Di Town Hall 8 ini Wow Amazing disitu Bisa dilihat 2 spell dibuang Dan Tepat sekali ya 2 Balon terakhir Untuk membersihkan Bangunan-bangunan Sehingga mendapatkan 3 bintang Dari attack kali ini Oke Buat kalian yang melihat Ada sinyal disitu Jangan pedulikan ya Kalau itu Anggap saja Watermark ya Jangan mempersulit Keadaan ya Biarkan saja itu ya Mengganggu Mengganggu Cuma berapa detik saja Oke Tidak jadi masalah Tapi yang penting adalah Ilmu yang kalian dapat Dari Video ini Dan Ya memang Semoga bermanfaat ya Oke Perhatikan juga disitu Membawa 2 Golem Dan 2 PK Dan disitu 5 Hog Rider Disitu masih ada CC nya adalah 5 Hog Rider pula ya 2 position langsung Diberikan disitu ya Untuk menghentikan CC Dan Red spell disitu Untuk kemarahan Ya Kemarahan PK Kemarahan Wizard Untuk menghancurkan CC udara ya Wow Golem nya pun Sangat santai Golem level 2 Di Town Hall 8 Ya Dan best 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 Untuk di Town Hall 8 Ini juga Termasuk Sangat keren ya Bukan best best Seperti zaman dahulu Kotak Panjang Lebar Anti naga Nah Ini karena Dibikin event seperti ini Jadi Tidak boleh Menggunakan naga Oke Ya Karena Ya Inilah untuk Mencari sensasi Keseruan di Town Hall 8 Kita Bikin Event seperti ini Sehingga Tidak jenuh ya Dan ini Membutuhkan Ya Strategi ya Buat kalian yang Town Hall 9 Yang sudah merasakan Wizard level 6 Kalian menggunakan Wizard level 5 Bagaimana rasanya ya Menggunakan Barbaran King level 30 Level 20 Dan kali ini Menggunakan Barbaran King level 10 Ya Tentunya sangat berbeda ya Oke 10 Hograder dikeluarkan Dan Wow Mental oleh Yang namanya Spring Trap Ya Kemungkinan Town Hall 8 Ini Harus ada upgrade-an ya Karena banyak sekali Spring Trap Ya Akhirnya Hograder banyak sekali Melental ya Coba bayangkan Di Town Hall 8 Spring Trap Ada sekitar 6 Di Town Hall 9 Baru nambah 1 Di Town Hall 10 Baru nambah 1 Ya Sebenarnya Terlalu banyak ya Di Town Hall 8 Oke Tidak jadi masalah Good job buat Mr. Anang tadi Mendapatkan 3 bintang Menggunakan 10 Hograder Ya Mari kita lihat Bersama lagi Kali ini Golem Tanpa membawa PK Wow CC yang ternyata adalah PK Ya disitu Hogradernya Ada 10 Balonnya pun Ada 8 Bisa dilihat disitu ya Kombinasi Menggunakan Rule Atau pasukan yang Sudah disarankan Dari Masing-masing Kedua Pihak Memastikan ya Disini Golem masuk Ketengah PK 1 Untuk menjumpul Tembok Dan Barbaran King Disitu ya Sebagai Taman juga Dan Hograder Disamping Mengeluarkan Ya Sinilah Baru kita keluarkan Yang namanya Balon Sudah dipastikan Air Defense pecah Baru kita keluarkan Balon Balon 2 ya Dikeluarkan 2 langsung ya Mengarah ke Wisa Tower Sekarang kita Mengarah ke Archer Tower Tepat sekali ya Disini ya Buat kalian yang Mau menginjak ke Town Hall 9 Kalian juga Bisa belajar Dari seperti ini ya Cara mengeluarkan Balonnya Nanti kalian Di Town Hall 9 Sudah Apa namanya Sudah Terbiasa ya Mengeluarkan 2 balon 2 balon Dan perhatikan Disitu Keren sekali ya Balonnya sangat Terarah Dan membuat Attack ini Luar biasa keren Mendapatkan 3 bintang Dan ini Attack Town Hall 8 Yang super Super Keren ya Dengan kombinasi Kombinasi yang Luar biasa Walaupun Tidak banyak Pasukan yang Ada di Town Hall 8 ya Tidak ada Witches Tidak ada Queen Walk Tidak ada Apa lagi ya Baby Dragon Tidak ada Miner Tidak ada Bowler Dan Sekarang selanjutnya Menggunakan Valkyrie 7 Valkyrie Dan Untuk Valkyrie Sebenarnya Tidak dibatasi ya Untuk menggunakan Valkyrie Tapi Banyak sekali yang Tidak menggunakan Valkyrie Oke Kalau masuk Valkyrie masuk Dan CC di Halo Ini CC nya adalah Minion Level berapa 2 ya Dan Balon Wow Ini balonnya Udah gelap Warnanya kok Hitam Oh Ternyata ini Garuda Ini musuh kita Levelnya adalah Level 7 ya Berarti Ada kenaikan 1 level Untuk CC Wow Ini sebuah Tidak adilan Tidak adilan ya Wow Baru sadar ya Ternyata ya Attack war kemarin Juga baru sadar Tapi tidak jadi masalah Inilah Kita ya Yang Berjiwa Kasatria Walaupun Ada kejanggalan Dan tidak keadilan Seperti itu Kita tetap Lanjutkan Tidak pantang menyerah Dan Kita tetap Harus Berpikir Kita harus menang Disini Oke Keren Oke Tidak jadi masalah Level Clan musuh Ternyata level 7 Harusnya itu level 1 Oke Tapi kita masih bisa menghasilkan Attack-attack yang luar biasa keren Yang tentunya Membuat Musuh juga Bengong Dan Pastinya kalian bisa meniru ya Untuk attack war kalian Wow Sangat dramatis sekali ya Ini di ton hall 8 ini Bisa dilihat Satu golem Satu wizard Satu archer Tower Satu cannon Wow Ini sangat dramatis sekali ya Satu baby dragon Soalnya Satu baby golem Dan satu wizard Keren 100% Keren Inilah dia Ton hall 8 yang penuh dengan Dramatis Wow Bisa dilihat itu Satu Balon Dikeluarkan untuk Tujuan adalah Betul sekali ya Menghancurkan Mortar Dar Dan Wow Kali ini ton hall 8 Menggunakan spell Gempa bumi Untuk Memberikan jalur Golem Biar masuk ke tengah Dengan mudah Dan CC nya sudah keluar ya Disitu ya CC nya dengan naga Ya Tembus tembok Wallbreaker Ya Perlu diketahui ton Tembok level 8 ini Bisa dihancurkan Cukup menggunakan Dua wallbreaker Untuk wallbreaker level 5 Ya CC keluar lah Naga dan balon Tanpa Ada poison Disitu ya Bisa dilihat Dengan mudahnya Balon max Menjatuhkan balonnya Bom nya Ke arah Golem dan juga PK dan juga Barbaran King Tapi tidak jadi masalah Masih ada Wisa di belakangnya Untuk Menghancurkan balon Oke Dengan tepatnya disitu Menghancurkan tembok Menggunakan gempa bumi Akhirnya Golem bisa masuk ke tengah lagi Sampai ke ton hall PK juga bisa masuk Ke Arah ton hall Keren sekali Sudah ada 47% Dan saatnya mengulangkan Hograder Kali ini Cukup memberi Satu Heal spell Untuk Hogradernya Wow Keren Dan disitu bisa dilihat Masih ada 6 balon Sangat dramatis Sekali ini Perhatikan disitu ya Balon dua Dikeluarkan Terkena Archer tower Dan Wow Wow Satu balon Ya Hogradernya Habis semua Wow Waduh Tersisa Masih Dua balon Menuju Wizard tower Dan Boom Yes Waduh Bisa dilihat disitu Waktunya 45 detik lagi Masih tersisa Satu wizard Dan Ya Tiga balon Satu PK Mana PK tadi Satu Barbaran King Dua wizard Tiga wizard Tiga wizard disini ya Ya Masih ada PK ternyata disitu ya Wow Ini adalah Sangat Dramatis sekali ya Masih ada ability Dari Barbaran King Ya Detik-detik terakhir Satu Dua Ya Tepat sekali disitu ya Gong Tiga bintang Tiga bintang Selapan banyak membawa wizard Dan wizardnya pun Tidak dikeluarkan Semuanya Seperti ini ya Masih ada Empat wizard disitu ya Waduh Barbaran King Yang ditaruh disini Dan golemnya Ternyata menceng Tidak jadi masalah Masih ada Dua wallbreaker ya Wow Tepat disini Mengeluarkan Satu wallbreaker Aduh Tidak bermanfaat Wallbreaker nya Oke Dua golem disitu Sebagai tameng Dan Wow Masih ada tiga Hill spell ya PK Di belakangnya Ada wizard Dan mengeluarkan Hogger Di belakang PK Wow Ini keren Balon juga Dikeluarkan bersamaan Ya Hill spell Untuk PK Dan juga Hoggerader Tepat sekali ya Golem disitu Dua golem Sangat lama Diancurkan oleh Yang namanya Visa Tower ya Sebagai tameng Akhirnya Hogger datang Dan menghancurkan Yang namanya Visa Tower Dan satu spell Tidak digunakan Bisa lihat disitu 14 detik 10 detik 5 detik 3 detik Yes Tepat 100% Keren 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 Good job Selanjutnya Mr. Shin Chan Iya Ini Saya sendiri Ternyata Menggunakan Satu PK Oh Ternyata ini Dua PK ya Mengeluarkan Golemnya terlebih dahulu Untuk Satu Bahan bangunan Disitu ya Dan baru Mengeluarkan Golemnya Di arah sebelah sini Dan di belakangnya Pk Jadi mengeluarkan Satu golem Satu golem dibantu Satu PK Di belakang itu Bisa Dan satu Golem lagi Dibantu PK Barbar Ranking Dan Valkyrie disitu ya Tepat sekali disitu Wallbreaker bisa masuk ke tengah Dan CC Naga dan Balon Diberi satu poison Oh ternyata Dua poison ya Saya lupa Dan Golem bisa masuk disitu Karena dibantu PK disitu ya Bisa dilihat Mengarah ke Archer Tower Dan juga Air Defense Keren Good Buat saya sendiri Dan ini sangat santai Saya juga mengeluarkannya Sangat pelan Mengeluarkan seperti Anunya ya Menunggu Barbaran King Masuk ke tengah Dan golem Masuk ke tengah Ke PK Menunjuk ke Wisa Tower Menunjuk ke CC ya Karena disitu ada Giant Bomb Pastinya ya Takutnya ya Dan Mengeluarkan Heal Spell Untuk Air Bomb ya Bomb Tower ya Sangat berbahaya Sekali ya Untuk Hograder Ya Ini sangat Dramatis ya Menyisakan Satu PK Eh sorry Satu Hograder Kemarin saya Menyisakan Satu Hograder Ini tujuannya Untuk bersih-bersih ya Karena Saya terlalu banyak Mengeluarkan Wiset Untuk Wah Ternyata Hogradernya melentang Melentang Sana melentang Situ Satu Ya Satu Tinggal Satu Hograder Malah melentang Oke Masih ada Satu Dua Baby Golem Baby Golem Kamu mengarah Ya tepat sekali Kamu mengarah Ke Cannon Sementara Cannon Mengajar Satu Baby Dragon Wow Baby Baby Golemnya Hancur Tinggal Satu Hograder VS Cannon Sangat Traumatis Sangat Diang 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 Ya Aduh Aduh Wah Biar di lihat situ Masih ada Satu PK Satu Barbarian King Satu Wiset Dan juga Dua Barbarian Saja Untuk Meratakan Base ini Sangat Sangat Wow 20 detik 18 detik Ya Masih ada PK Untuk Mengajurkan Ya Kemon 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 Inilah dia Dramatisnya Di Town Hall 8 Yang sangat tegang Membuat saya Dagdikduk Dan akhirnya Mendapatkan Tiga bintang Di Town Hall 8 Terima kasih Dan Bye